Tragis benar nasib yang dialami Koko Satrio, pelajar di Karawang ini, siang-siang diajak main oleh teman, tapi ujungnya malah diajak tawuran, akibatnya mengenaskan, dia tewas dengan luka bacok di bagian leher dan kepala, dia terjatuh dari motor dan ditinggalkan teman-temannya. Koko pun menjadi bulan-bulanan kelompok lain sebelum akhirnya tewas karena luka-lukanya, awal mula, Rohman, 50, mengaku sangat kaget ketika mengetahui kabar cucunya Koko Satrio, 15, menjadi korban tawuran melalui Facebook, Rohman bercerita kejadian duka itu terjadi pada pukul 17 WIB, Jumat, 11 Agustus 2023. Dia mendapat kabar dari teman Koko, kalau cucunya itu menjadi korban tawuran di Facebook, saat saya lihat. Ternyata memang benar Koko. Saya langsung datang ke rumah sakit Hastin di Rengas Dengklok, kata Rohman, Sabtu, 12 Agustus 2023. Kalau pemerintahan tetap main Pak, tapi kemarin waktu makan bareng ada yang jemput dari bura. Sekitar jam 07.00. Waktu lagi makan bareng sama saya. Sudah jemput, ngomongnya memain doang. pas jam 6 sore melihat dari Facebook ada gambar cucu disitu jadi kaget langsung ke rumah sakit kondisinya gimana kondisi gimana waktu itu apa parah bagian mana kepala kepala parah kalau kalau meninggalnya di rumah sakit umum dirujuk Pak ke rumah sakit umum dirujuk di rumah sakit itu kenapa sepertinya enggak memadai peralatannya disuruh ke rumah sakit umum rumah satu luka itu iya ya terus yang bapak tahu korban ini atribut tawuran dimana dengan temennya dari bojo apa di gandok korban ini tawuran atau diserang tiba-tiba diserang kata temannya Mak kalah jumlah sejauh ini pelakunya gimana sih Bapak tahu para pelaku segera ditangkapnya jangan lupa like subscribe dan share ya